Bismillahirrahmanirrahim Qalal muallif rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin Faslun pasal Filippasi menjelaskan hukum memakai pakaian Faslun pasal Filippasi di dalam menjelaskan pakaian Wayahrumu dan haram Alari jali atas orang laki-laki Lubusul hariri memakai sutera Watakutumi dan cincin Bidzahabi dengan emas Walqazi dan sutera Fi halil ikhtiari di waktu boleh memilih Wakadha dan begitu juga Yahrumu haram Isti'amaluma memakai sesuatu Dhuqira yang disebutkan Ala jihatil iftirashi Untuk cara dijadikan Alas tidur Wa ghairi zalika dan selain itu Min wujuhil isti'amalati Dari cara-cara penggunaan Wa yahillu dan halal Liri jali bagi laki-laki Lubusuhu memakai sutera Liddoru roti karena ada kebutuhan Kaharin seperti panas Wa barodin dan dingin Muhlikaini Yang dapat membunuh Wa yahillu dan halal Lini sa'i bagi perempuan Lubusuhariri memakai sutera Waftiroshuhu dan menjadikan Alas tidur Wa yahillu dan halal Lilwaliyi bagi wali Ilbasuswabi Memakai kan anaknya Al-Hariro dengan sutera Qabla sabai sinina Sebelum umur Tujuh tahun Wa ba'daha dan setelah Tujuh tahun Wa qalilu zahabi Adapun minimal emas Wa kathiruhu dan banyaknya Ayis ti'amaluhuma Yakni menggunakannya Fitah rimi dalam segi keharamannya Sawa'un yaitu sama Wa idha kana dan jika ada Ba'du thawbi Sebagian pakaian Iberi siman Bercampur sutera Ayah hariron yakni sutera Wa ba'duhu dan sebagiannya Al-akhru yang lain Kutunan Bercampur kapas Awkutanan Atau kain katun Matalan misalnya Jaza maka boleh Lirajuli bagi laki-laki Lubesuhu memakainya Malam yakun Selama tidak ada Al-ibirisimu sutera Bercampur kapas Wa katha Begitu juga Ini stawaya Jika keduanya sama Fil asuhi Di dalam pendapat Yang lebih sahih Wallahu a'lam Biswahab